Aku jadi nikah, salah satunya juga karena Mbak Il, loh. Terlalu banyak drama ya di sini ya, kemarin. Maksudnya, fungsinya WO itu bener-bener menguatkan calon pengantin juga, gitu. Mau datang ke sini, terus kena COVID, jadi kita tunda lagi. Terus, namanya LDR ya, up and down, kan. Mbak, tenang aja, yang lebih parah ada, gitu. Terus, aku jadi, oh, oke. Kayaknya ini kita udah berapa kali ya? Kalau kita mau jujur-jujuran sih, kemarin kayaknya udah hampir dua atau tiga kali hampir nggak jadi, gitu. Mbak, aku kayaknya udah mau selesai aja, aku udah bla bla bla, banyak teranggap. Iya, bener, ya ampun, katanya jadi juga, gitu loh. Apa sih manfaatnya kita nikah tuh menggunakan kata-kata, drama-dramanya apa aja, gitu. Kan seru ya, cewek-cewek. Kita, apa namanya, ngobrolin, kita ngerumpi drama-drama persiapan pernikahan, gitu. Tren pernikahan di 2023 itu arahnya kemana, gitu. Hai, Mbak Ilho, apa-apa? Hai, Mbak Dwesti, bye-bye. Ya ampun, kita terakhir ketemu pas aku kawinan ya? Eh, belum aku kawinan. Iya, terakhir pas ketemu pas di wedding ya. Iya, oke. Oke, sebelum, iya sebelum, aku nyapa-nyapa dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Hai, guys. Welcome back to The City Story. Kali ini kita mau share mengenai persiapan pernikahan kita live dengan Mbak Ilho. Mbak Ilho ini pemilik, emas saya, wedding organizer, wedding planner, semua event lah. Event organizer, emas saya, ini udah profesional banget lah, teman-teman. Nah, di sini kita mau sharing apa sih manfaatnya kita nikah tuh menggunakan kata-kata, kemudian drama-dramanya apa aja, gitu. Kan seru ya, cewek-cewek. Kita, apa namanya, ngobrolin, kita ngerumpi drama-drama persiapan pernikahan, gitu. Sama nanti kita akan sharing, mungkin tren pernikahan di 2023 itu arahnya kemana, gitu. Yang lagi apa, gitu. Nanti kita akan sharing kayak gitu. Boleh, boleh, boleh. Sekalian sharing juga nih Mbak Desti, kemarin pengalaman nikahnya gimana ya, waktu sama kita. Aduh, aku tuh seneng banget di handle sama Mbak Desti ya, jadi guys, sebenernya, aduh, kita langsung-langsung aja lah ya, gak sabar, langsung aja masuk ke drama. Boleh, boleh, boleh. Jadi, Peklo ini salah satu yang berjasa banget. Aku jadi nikah salah satunya juga karena Mbak Ilho. Terlalu banyak drama ya di sini ya, kemarin. Maksudnya, fungsinya WO itu bener-bener menguatkan calon pengantin juga, gitu loh. Di saat kita dapetan godaannya, sebelum nikah kan banyak banget ya Mbak. Ini itu, putusnya, sempet mau gak jadi, tapi Mbak Ilho tuh kayak jembatan gitu, ngerujukin antara aku sama Adam. Terus akhirnya kita, yaudah, jadi. Kita sempat keskip berapa bulan juga ya Mbak ya, waktu itu ya. Terus si Adam tuh mau datang ke sini, terus kena COVID, jadi kita tunda lagi. Terus namanya LDR ya, up and down kan, jadi ada berantem-berantemnya. Tapi ya dikuatin lah sama Mbak Ilho. Mbak Ilho aku ingat banget, Mbak Ilho tuh pernah bilang, gak apa-apa Mbak, ini tuh wajar. Semuanya juga ngalamin, yang lebih parah juga ada lagi. Terus aku jadi, kok oke, oke. Iya, Pak. Iya, dan sampai di titik yang, Aduh Mbak Ilho gue gak tau deh, gue gak tau deh, terserah nih kayak gimana. Terus akhirnya Mbak Ilho yang bener-bener ngejembatanin. Gimana nih, jadi gak? Terus jadi gitu. Jadi, yaudah jadiin. Mbak Ilho ceritain dong, kalau misalnya, kalau misalnya, kayak gitu, itu tuh wajar gak sih? Maksudnya, orang udah join gitu weh. Oh, terus ada drama-drama sebelum nikah, gitu. Itu wajar gak sih, Mbak Ilho? Oh, hai sebelumnya temen-temen dari Mbak Desi juga. Terus ada, mungkin disini ada beberapa yang... Ada follower. Dari mas saya juga, betul. Follow-refer sama saya juga. Salam kenal, sebelumnya aku Ilho, dari mas saya wedding. Ya, kalau untuk yang tadi Mbak Desi ceritain, ya mungkin Mbak Desi udah ngalamin lah ya, gimana dramanya saat pernikahan, dan gimana heptiknya ngurusin pernikahan, apalagi beda negara yang pasti, kan? Iya, bener banget. Itu repot banget pastinya. Kalau dibilang drama, setiap klien, setiap orang, pasti ada dramanya masing-masing. Jadi, enggak, pasti beda-beda. Masalahnya. Enggak cuman, mungkin kalau kemarin Mbak Desi keluarga masih aman-aman aja. Terus yaudah ngikut aja, gitu kan? Tapi di sisi lain, permasalahannya lebih kelong di stand-nya. Kayak komunikasi jarak jauh, ngurusin surat-suratnya, betul kan? Terus, disitulah drama-dramanya. Terus kayak, di sisi lain juga banyak temen-temen klien aku dulu sebelum-sebelumnya, ada masalah dengan keluarganya. Misalnya, let's say, ada yang orang tuanya, mohon maaf, sudah berpisah, seperti itu. Itu kan juga satu drama, pastinya nanti mau di belakangnya. Dokumen. Ayah. Betul. Selain dokumentasi juga kan kadang-kadang, ada nih yang tidak baik-baik, gitu. Kalau misalnya enggak mau digabung, lah, atau gimana. Fungsinya WO disini adalah menjadi penengah, menjadi jembatan, lah, antara satu sama lain. Antara laki-laki dengan perempuan, kliennya CPW-CPP, terus juga antara orang tua dengan calon menantu, orang tua dengan anaknya, seperti itu. Jadi, kalau dibilang drama, pasti banyak banget lah ya drama-dramanya. Cuma aku kayak diperlukan, gitu loh. Maksudnya, Mbak, tenang aja. Yang lebih parah ada, gitu. Terus aku jadi, oh, oke. Kayaknya ini kita udah berapa kali ya? Kalau kita mau jujur-jujuran sih, kemarin kayaknya udah hampir dua atau tiga kali, hampir enggak jadi, gitu. Mbak, aku kayaknya udah mau selesai aja. Aku udah bla-bla-bla-bla. Banyak ternyata, Mbak. Kalau kita mau flashback ke belakang, ya. Iya, bener. Ya ampun, katanya jadi juga, gitu loh. Iya. Sampai-sampai aku suka mikir, ini sebenarnya gimana ya? Akalunya, apalagi jerak jauh. Aku tengah-akhirnya juga bingung. Pertama, komunikasi kita terbatas dengan bahasa juga. Terus juga, apa namanya, enggak terlalu bisa komunikasi dengan baik karena Mas Adam-nya di Australia atau gimana. Itu kan repot banget kemarin, Mbak. Tapi so far, Alhamdulillah, semua ada jalannya. Iya, enggak tahunya. Jadi juga. Iya. Dan itu... Teman-teman, ini aku bener ya. Adam itu datang ke Indonesia tiga hari sebelum kita nikah. Betul. Bener enggak? Betul, betul, betul. Apa kan? Jadi memang aku udah sign kontrak sama Mbak Ilo ini dari Oktober 2021. Bener ya? Oktober 2. Iya. Aku sign kontrak. Mbak Ilo udah kasih tahu budgetnya berapa, venue-nya itu di mana. Mbak Ilo udah kasih tahu. Aku sign, Adam juga udah sign, udah bayar. Dan kita terhambat sama COVID. Karena kan dari Pausi ke Indonesia kan enggak bisa masuk. Terus, suami udah beli tiket pun, enggak taunya satu hari sebelum dia berangkat, dia kena COVID pula. Aduh, luar biasa. Bener-bener up and down. Dan bener-bener kita nikah tuh 16 Mei ya, Mbak ya. Dan Adam 13 Mei. Dan itu posisinya kita abis lebaran enggak sih, Mbak? Iya abis lebaran. Dan itu tuh posisinya, aku kan sebenarnya pengennya tanggal 7 Mei kan. Cuma karena Adamnya kena COVID, akhirnya Mbak reschedule ke venue. Dan venue bilang, adanya cuma Waisak nih. Raya Waisak. Yaudah deh, hajar deh. Yang penting Kak Wien gitu. Ambil. Dan itu bang, bener-bener dramanya lumayan banget sih kemarin. Tapi so far. Marbiasa. Nah, 3 hari sebelum kita nikah tuh Adam baru dateng. Jadi, dia dateng. Oh, kita langsung fitting. Oh my god. Kita langsung fitting baju, langsung ketemu vendor-vendor ya, Mbak? Iya bener. Kalau enggak ada W. Oh, kalau enggak ada Mbak, eloning, kayaknya kayak mustahil gitu. Maksudnya semua bener-bener bener-bener dimudahin ya. Karena dibantu sama WO-nya juga. WO-nya juga bagus. Maksudnya semua dengan kondisi keterbatasan saat COVID, kondisi keterbatasan antar negara dan drama-drama yang ada, itu a good job banget buat mas saya tuh udah bisa adjust gitu. Udah bisa kasih solusi. Yaudah, enggak apa-apa Mbak. Enggak apa-apa Mbak. Solusinya gini. enggak apa-apa Mbak gitu. Jadi aku ya, aku tenang gitu. Dan aku enggak mikirin perintilan. Aku lebih mikirin, aduh, Adam bisa kesini enggak ya? Udah bikin undangan. Udah. dan aku juga enggak berani nikah yang gede-gede banget. Karena kondisinya benerkan luar biasa kan saat itu. Maksudnya untuk mendapatkan Australian ke Indonesia aja pada saat itu bener-bener susah banget. Betul, betul. Iya, dia pakai apply visa bisnis. Karena pada saat itu ada drama visa on arrival di Bali entah kayak gimana lah gitu. Iya, iya, iya. Banyak banget halang rintang yang harus ditempuh untuk bisa capai. Tapi aku bisa bilang shortcut-nya ini dibantu banget sama WO. Enggak ada WO. Aku bisa bilang mungkin enggak kejadian gitu. Karena ini beneran dikuat. Dibantu banget sih. Alhamdulillah sih, jadi fungsinya tadi sudah ketahuan lah teman-teman ya. Maksudnya di WO sendiri fungsinya ini sebenarnya membantu klien buat apa ya, menjembatani semuanya lah antara vendor klien ke vendor terus klien ke keluarganya atau hal-hal yang malah sebenarnya lebih ke personal jadi ikut campur kadang-kadang ya Mbak Desti ya. Tapi perlu. Campur itu perlu. Kalau enggak enggak. Iya, kalau enggak jadi malah bingung sendiri ya akhirnya ya. Benar, benar. Dan enggak cuman itu sih kadang-kadang juga kita berfungsi buat menjadi pendengar yang baik ya Mbak ya walaupun sampai tengah malam kadang-kadang ya kan. Iya sih. Aku gangguin Mbak Ilo nih lagi weekend juga aku gangguin ya mau gimana ya. Kak, mau benar-benar stress tuh kayak di ujung gitu loh. Dan aku benar-benar iya beneran beruntung. Maksudnya yaudah ada Mbak Ilo nih udah-udah kayak Sati tuh udah kayak best friend aku banget. Maksudnya udah aku udah gitu-gitu. Segalanya dikeluarkan ya di situ ya. Iya, terus iya gitu deh. Mungkin aku recap dulu kalau dari aku keuntungan atau benefit yang aku rasain itu ya yang pasti nggak ribet nggak stress. Apalagi aku yang nggak punya waktu jadi kerjaanku tuh sibuk banget dan aku nggak ada waktu dan nggak ada pengalaman bikin event. sama saya tuh ngebantu banget. Kemudian yang kedua aku jadi yang tadi Mbak Ilo bilang aku jadi ada tempat atau teman curhat yang aku bisa kasih tau ide pernikahanku ini maunya seperti apa. Kemudian selera aku tuh kayak gimana. Kemudian aku bisa bergambaran ke WO dan WO tinggal eksekusi. Kayak gitu ya Mbak ya. Betul. Dan yang ketiga nggak teman Mbak Ilo aja tapi Mbak Ilo ini punya tim di saya yang handle bantu kasih aku rekomendasi contoh yang kemarin itu fitting baju fitting baju aku tuh dibantu sama Mas siapa? Mas Ari eh Mas Mas siapa? Mas Dwi ya? DC ya? Mas Dwi dia tuh helpful banget bahkan karena aku kayak suami tuh dateng 3 hari sebelum pernikahan beli mahar kan Mbak aku belum beli mahar dan aku fitting baju ditemenin sama timnya Mbak Mbak Ilo Dwi tuh Mas aku belum beli mahar gimana nih maharnya apa Mas yaudah beneran ditemenin beneran ditemenin guys sama Mas Dwi tuh ih aku berterima kasih banget gitu jadi dalam waktu 3 hari huru haranya ini beneran dipermudah aku cari cari ke langsung kan kita dateng ke Antam ditemenin sama Mas Dwi kemudian di Antam tuh gak ada terus kita ditemenin ke mall mana juga sampai dapet gitu jadi itu helpful banget terus sama saat aku pernikahan sebelum pernikahan aku dikasih asisten ya asisten asisten apa sih asisten calon calon pengantin gitu lah ya untuk tadi aku dikasihnya Mbak Dwi ya oh ya Dwi juga namanya tapi orang yang beda terus kalau kalau suamiku dikasihnya Mas Dwi jadi namanya sama-sama Dwi yang satu jawab sama-sama Dwi ya ada sepatunya harus ganti lah apa dan itu mereka beneran oh yaudah langsung dikerjain gitu langsung diadain ada beneran ada yang bantu banget dari sebelum sampai dengan acara itu tim Mas Sayang ngebantu banget support mentally spiritually dia ngasih rekomendasinya juga bagus untuk baju karena kan aku orangnya simple ya sebenarnya aku pengennya tuh nikah yang kayak yaudah white international aja white dress gitu itu mau tiba-tiba dia maunya yang jawa aja aku suka liatnya tuh black gold dia bilang kayak gitu yaudah jawa lah tapi kan aku gak ada referensi oh jawa pake hijab kayak mana gitu kan pake paisa atau enggak gitu terus akhirnya oh yaudah coba kita variasiin sama gamenya aurel ya bener jadi pake tiara terus tapi pake kembang goyang juga tapi pake hijab gitu betul betul bantu rekomendasiin juga sama timnya mbak Ilo kemudian benefit yang keempat itu ya itu sih penengah pada saat kita masih drama-drama sebelum nikahnya itu mbak Ilo yang menengahin dan jadi nikahnya gitu Alhamdulillah maksudnya kita disini juga fungsinya gak cuman jadi apa ya jadi penengah tapi sebagai apa ya apapun yang bisa kita lakukan kita bantu pastinya pada saat kelain kebingungan atau kesusahan gak cuman pada saat hariah tapi dari sebelum-sebelumnya yes bener banget mbak nanya dong kalau misalnya the worst-nya gitu pernah gak sih ada drama-drama yang kayak gitu menjelang-menjelang pernikahan itu oh kayaknya banyak banget deh kan handle banyak banget kan itu yang handle banget itu yang kayak gimana dramanya tuh sejauh apa sebenernya itu kayak waktu kemarin juga yang tadi mbak Desi cerita karena pernah dianterin beli mahar ada yang hamilnya satu atau hamilnya dua juga masih kebingungan cari mahar ya kadang-kadang mbak tolong beliin dong kita harus nyariin harus nyariin mahar yang misalnya emas let's say yang lumayan besar gitu kan tapi alhamdulillah lain-lain kita pada percaya lah sama kita gitu kan karena fungsinya kita disini satu membantu dan alhamdulillah kita menjaga trust itu gitu maksudnya biar mereka percaya gitu kan jadi berjalan dengan baik lah tapi kalau untuk drama-drama sendiri kayaknya banyak banget cerita-ceritanya jadi kayak akhir-akhir ini tuh banyak banget yang sorry to say kalau di Indonesia tuh banyak banget yang udah broken home orang tuanya kan pastinya kan ya kadang tuh orang tuanya yang broken home suka ada yang apa ya gak baik-baik gitu loh broken homenya atau pisahnya tidak secara baik-baik jadi pas pada tata riha suka masih ada ego masing-masing gitu loh kadang-kadang nah pernah suatu kali ini dramanya udah lama banget sih kejadiannya cuman aku ulang lagi jadi kayak dia tuh papanya sudah cerai dengan mamanya dan sudah punya pasangan masing-masing dan itu hamina satu hamina satu itu papanya kayak gak mau menikahkan gitu cuman gara-gara tidak mendapatkan kamar hotel yang sama dengan pasangan dengan mamahnya yang mamah kandungnya gitu loh jadi kayak iri-irian lah dapet kamarnya kurang bagus gitu misalnya kayak gitu-gitu sesimpel itu aja sesimpel itu aja jadi drama gitu loh sebenernya iya drama keluarga ya kalau aku gak ada masalah gitu iya itu cuman keluarga atau kadang-kadang ada drama juga dari pihak keluarga keluarga besar misalnya pengantinnya sudah bikin semuanya nih sudah rencanain blablabla terus orang tuanya juga sudah oke tiba-tiba keluarga besar masuk ke dalam ke dalam apa ya acara tersebut jadinya malah ngacak-ngacak misalnya nah itu kita fungsinya gimana caranya ini kita menengahkan gitu kan kadang-kadang kan pengantin juga gak enak lah kalau misalnya kayak menolak gitu kan karena kadang-kadang keluarga merasa keluarga jadi kayak suka iya harusnya begini harusnya begini gitu-gitu padahal kan maunya pengantin gak begini gitu kan itu banyak banget sih kejadian kayak gitu-gitu terus ada juga yang kayak udah pernah lambadesi juga ngalamin mungkin tiba-tiba ada masalah di tengah jalan sama calonnya terus apa namanya mbak kayaknya aku gak kuat aku udah harus kayaknya mudahan aja atau gimana itu sering banget kejadian karena pastinya kan gak kuat sama apa ya sama cobaan-cobaan kadang-kadang dari orang tua dari luar atau dari gimana mereka kan gak kuat sama pressernya jadi bingung sendiri akhirnya ya kita semestinya disini menengahkan kayak yakin cuma gara-gara masalah seperti ini terus malah apa yang sudah dipengen apa yang sudah direncanakan berdua jadi gagal kayak gitu-gitu sih sebenarnya mbak yang sampai gara-gara drama-drama sebelum pernikahan sampai batal pernikahan ya mbak nah uzubila sih jangan sampai ya belum pernah selama ini masih-masih kita bisa handle maksudnya masih bisa kita bisa jangan sampai lah ya jadi kalau mau nikah tuh setannya banyak ya mbak yang mengerintang mencoba gak gak jariin gitu aduh bener-bener luar biasa sih ya makanya harus bener-bener yakin lah kalau mau nikah tuh kan yakin udah ada aja mbak ada aja jadi kalau misalnya disini kan di uji juga keyakinannya bener sampai mana nih yakinnya mau mengarah ke yang lebih ke kehidupan yang barunya bener apa tingkat kekehnya gitu mau ibadah nikah ke enggak gitu di uji masih tetep yakin gak kayak gitu mungkin ya nah sekarang buktinya mbak Desi juga udah bahagia udah di Australia udah ini kita gak ketemu lama ya mbak ya aku cuma bisa lihat story kayak wah seru banget mbak Desi disana gitu kan bener-bener jadi setelah nikah aku langsung apply visa Australia kan jadi aku sekarang udah disini gitu tapi banyak sih yang nanya gimana stress gak gimana stress gak siapin pernikahan kalau aku itu jujur aku gak stress karena yang stress itu pasti mas saya iya banget sih aku aku tuh deg-degannya Adam bisa gak ya ke Indonesia dia bisa gak ya ke Indonesia pada saat momennya aku nikah tuh lagi covid border border Australia juga baru dibuka jadi aku lebih stress stress itunya gitu pada saat tanggal 13 Mei Adam udah di Indonesia terus aku tuh udah-udah kayak alhamdulillah gitu udah kayak lega banget dan aku udah udah rilis banget gitu jadi stress aku di tahap sebelum aku nikah sampai dengan tanggal 13 betul mungkin sih stress timnya mas saya yang ngurusin kawinannya iya 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 paling drama-dramanya tapi masih banyak lagi drama-drama yang terjadi pastinya tapi so far masih bisa kita handle dengan baik iya pesennya mbak pesennya mbak ilo untuk calon-calon pengantin yang lagi mau siapin pernikahan sebelum atau yang sedang menghadapi drama-dramanya itu itu apa mbak kalau dari aku sendiri yang pertama yang pasti mental harus disiapkan mentalnya jadi kalau buat calon-calon pengantin yang lagi menyiapin persiapan pernikahannya pertama kalian nih yakin dulu sama diri sendiri sama pasangan kalian pastinya yakin ini udah bener-bener oke atau belum terus juga jangan pernah berpikir menikah itu karena paksaan atau karena ada dorongan dari orang lain tapi bener-bener dari diri kalian masing-masing dulu kaliannya sudah siap kah sudah siap kah pasangan kalian sudah sama-sama yakinkah itu yang pertama pastinya terus yang kedua budget pasti jangan pernah memaksakan budget oh iya harus lihat kemampuan kalian sampai mana nih kayaknya aku cuma sampai sini ya udah ikutin aja karena ini juga bakal jadi masalah di nantinya oh gitu gitu ya iya dong kalau misalnya kita ternyata persiapan nikah kita cuma punya budget sekian terus tiba-tiba terlalu banyak ekspetasi yang kita pengen gitu loh tapi budget kita cuma sekian kalau bisa kita menyesuaikan budget yang kita punya jadi kayak aku punya budget sekian jadi oh tamunya jadi harus aku undang sekian kita juga gak boleh egois sama diri kita sendiri jadi harus bener-bener di apa ya jangan memaksakan lah jangan sampai nanti kalau udah nikah malah bingung sendiri selain-selainnya gitu kan dan gak usah khawatir teman-teman yang mau siapin pernikahan kalaupun budget kita berapapun itulah fungsinya WO karena WO yang nanti akan bikin planernya gitu dengan budget segitu berapa peks venue-nya di mana terus nanti apa aja dekornya ini itu mereka nanti akan adjust jadi teman-teman tuh berapapun budgetnya yang nanti yang ngurusin ya WO gitu kan jadi ya betul-betul nah gitu terus yang pasti juga selain tadi mental terus budget kesehatan juga sih jadi pastinya kayak kan dari awal kita juga harus jaga-jaga diri jangan sampai pas pada saat hari ha malah drop atau gimana itu kan malah bikin gak lancar nanti betul-betul saking stressnya makanya aku bilang tadi harus siapin mental pertama karena kalau gak siap mental bakal stress tadi akhirnya jatuh sakit juga itu sih sebenarnya sama kalau bisa disiapkan juga kayak komunikasinya sama orang tua harus baik-baik sama pasangannya jangan sampai harus jaga-jaga diri lah maksudnya biar gak terlalu sering cepat emosi atau gimana karena yang lagi viral yang lagi banyak banget mereka tuh baru tahap ngomongin mahar udah gak jadi gitu yang kan banget kan terus aku jadi mikir gimana tuh kalau menurut mbak Ilo gak usah aku deh gimana tuh kalau aku sendiri ya sebenarnya yang aku bilang tadi jangan egois lah makanya lebih ke mental tadi kalau kita mental tujuan kita pertama menikah tuh untuk apa gitu loh kita lihat tujuannya tujuannya mau apa nih kalau mau carinya yang beda atau yang kemarin terjadi gitu soal uang ya jangan pernikahan betul jadi nikah kan pertama itu kan fungsinya tujuannya pertama ibadah ya kan jadi harus semuanya harus yang dimudahkan gitu lah ya memutus satu sama lain jadi intinya niatnya dulu mau apa nih menikah kalau menikah tujuannya udah dari awal udah gak baik nantinya ya seperti yang kita lihat pastinya gak akan baik ke depannya iya bener aduh oke mbak kalau misalnya calon-calon pengantin atau yang lagi merenjakan itu kan emang mereka udah oke nih pake WO pake jasa WO tapi merekanya sendiri itu harus mempersiapkan apa sih mbak maksudnya gimana nih persiapkan oh dari misalnya sudah pasangannya itu mempersiapkan apa jadi kayak aku sama suami gitu kan oke aku pake jasa WO gitu ya yang paling pasti persiapkan kalian pengennya apa pertama tau nih tujuannya maksudnya nanti menikah pengennya aku misalnya temanya bla 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 ini gimana terus apa gimana terus dengan tema yang sudah kalian pengen disesuaikan sama budget kalian yang sudah ada kayak oh budget kita sekian nih kak jadi gimana gitu kan jadi kita paling dari WO sendiri ngebantu nih kita juga tau klien maunya gimana terus budgetnya seperti apa kayak gitu-gitu kan jadi bisa menyesuaikan lah intinya jadi tapi dan kalau dari kliennya sendiri juga paling persiapan-persiapan kayak dokumentasi dokumen-dokumen sih yang dipersiapkan buat KUA gitu-gitu sih selebihnya nanti bisa dibantu sih sama WO aku sendiri sih ngerasa kemarin yang aku siapin cuma dokumen aja sisanya beneran simple banget kan masalah aku bener-bener tapi kalau urusan urusan referensi mau kayak mana mau kayak gimana aku beneran bagusnya yang kayak gimana aku beneran nanya gitu kayaknya lebih banyak lebih banyak pendapat aku disana ya soal dekor soal foto gitu kan aku bener-bener serahin ke yaudah ke spesialisnya aku beneran apalagi Adam kan gak ngerti kan budaya Indonesia dan aku pun gak ada standar aku mau nikah kayak gimana aku tuh orangnya simple banget aku beneran untuk jujur aku gak ada cita-cita aku mau nikah kayak gini-gini gak ada mbak aku tuh beneran yaudah nikah yang penting halal gitu udah gitu kan jadi pada saat oh yaudah itu lah gunanya kan kita waktu sign kontrak juga kan kita ada zoom meeting ya jadi walaupun ada mbak Ilo di Jakarta Timur aku Jakarta Pusat kita zoom meeting dan kita beneran kita beneran ngasih tau nih oh waktunya mau kapan venue-nya itu opsinya apa aja terus nanti tema pernikahannya apa terus nanti mbak Ilo ngasih tau opsi dekorasi kemudian baju ini ini tuh semua udah Ilo yang ngarahin jadi kita tinggal cap-cap-cap aja tinggal menentukan mana yang terbaik ya bahkan aku tuh aku milih aku juga kan gak ngerti make up karena akhirnya milih semua tapi aku puas sih mbak Zara dia natural kayak korea-korea look gitu kan jadi aku juga punya temen mana yang paling oke gitu yaudah seru lah seru lah seru lah kayaknya kita juga lebih banyak lebih banyak kalau ngobrol di telepon lebih banyak ke masalah pribadi jatuhnya ke belakangan terakhir mau udah ke dekat pernikahan ya sama daripada nyiapin apa aku tuh orang karena aku orangnya pasrah mbak yang mana baiknya aja lah gitu iya betul 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 untungnya ikutan lah orangnya ya aku orangnya simple yaudah makeup itu yaudah yaudah dekor itu yaudah gitu bunga bagusnya warna apa bagusnya ini ini oh yaudah gitu aku tuh tipenya yang simple kan iya lebih ke gimana nih bisa gak nih covid gimana nih gimana lebih ke situ bener tapi ya so far semuanya berjalan dengan baik lah mbak ya iya alhamdulillah mbak Yiloh kalau dari mas saya ini ada referensi gak sih untuk trend pernikahan resepsi pernikahan di tahun 22 arahnya ke mana ya akan trendnya itu akan seperti apa kayaknya nih ya so far sih kalau yang aku lihat sekarang masih tetap sama karena kemarin kita udah terbiasa dengan intimate wedding betul beberapa betul betul jadi beberapa banyak yang masih untuk generasi-generasi Z sekarang ini mereka masih milihnya kayak aku pengennya tetap intimate aja tapi kadang nih sekarang sudah mulai juga nih karena semuanya sudah bisa bebas dibuka jadi beberapa klien sudah kayak mulai tamunya sudah di 500 ke atas gitu jadi kayak kamu orang iya karena orang tua juga pengen undang kan sekarang jadi balik lagi sebenarnya ke yang kemarin terus tetap tapi tetap sekarang kayak warna-warna juga tetap masih simple kayak warna-warna yang gak terlalu yang nyolo terus juga yang masih-masih soft tapi gak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang maksudnya yang suka bold gitu juga sekarang udah mulai pada berani kayak misalnya ada nuansa bunganya yang warnanya kuning ketemu merah ketemu ungu gitu kan oh oke so far keren sih oh iya so far keren sih oke sih ya tapi artinya maksudnya generasi yang sekarang nih yang yang pada mau nikah mereka sebenarnya gak tau ya kalau kalau menurut aku pribadi sebenarnya salon pengantin apalagi yang apalagi yang bayar itu pengantinnya bukan keluarganya pasti kan kita punya keinginan kan ya sesuai dengan kita dong rata-rata sih kayak intimate cuman kan kalau misalnya ada keluarga besar keluarga besar nih oh gak mau tau pokoknya harus resepsi karena dari keluarga mama sekian dari keluarga papa sekian dari keluarga sana dikali lah empat itu betul 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 jadi sebenarnya sekarang tuh pernikahannya gimana? jadi kalau misalnya temen-temen calon pengantin yang masih mau masih kepengen punya pernikahan yang intimate sekarang-sekarang ini 2023 karena masih apa ya masih trend lah ya mbak jadi kalau misalnya kita gak rame-rame ya emang sekarang lagi begitu gitu bener-bener bener-bener cuman memang kalau di Indonesia udah tradisi kali ya jadi yang nikah tuh cuman bukan pengantinnya aja tapi keluarganya bener-bener betul jadi ya kita masih respect akan itu lah maksudnya tapi di Jakarta sekarang udah mulai udah mulai rame mbak jadi udah mulai kayaknya udah mulai party-party besar tuh yang kayak 500 peks sampai 800-1000 peks udah mulai banyak sekarang jadi udah mulai tambah pusing ya oke 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 kemarin aku sesimpel aja si Adam udah udah pusing ya udah hetik banyak banget sih manusia aku difoto ratusan-ratusan kali dia bilang ih dia belum tau gimana Indonesia kalau party ya kan bener-bener mungkin kalau di luar makanya temen-temen aku juga yang memang orang luar gitu suka nanya kayak kenapa orang Indonesia tamunya di Jakarta tuh banyak sebanyak itu karena mereka pasti disana kayak paling banyak tuh 50 peks gitu yang dateng kan mbak sedangkan di Indonesia itu bisa sampai 1000 peks jadi kayak ya jangan aneh kalau di Indonesia aduh aduh sekarang ya sekarang kuat-kuatan lah kayak kayak gimana apalagi yang ya karena yang tadi mbak Ilo bilang di awal kita kalau kita kalau kita maksain gitu sebenarnya kalau secara gengsi yaudah mau seribu gitu tapi kan dilihat lagi terus setelah pernikahan seperti apa gitu jangan sampai betul-betul ya mbak kita gitu kan cuma ini party satu hari bener 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 iya jadi teman-teman yang nanti minta referensi trennya kayak gimana masih bisa disesuaikan 2023 masih banyak yang tradisional juga ya pernikannya mbak betul tradisional sekarang udah mulai campuran sih yang tradisional udah mulai banyak keluar lagi kayak ada tarian ada apa semuanya juga udah mulai banyak juga terus juga kalau yang buat internasional juga yang pengen cuman intimate juga masih oke terus juga buat teman-teman yang cuman yang pengen dikolaborasi antara nasional internasional dan apa namanya adat kayak mbak Deisti kemarin juga masih oke udah mulai banyak juga karena sekarang banyak banget kan orang-orang Indonesia nikah sama orang-orang luar ya mbak ya banyak ya udah mulai banyak makin banyak jadi mulai banyak mix-mix itulah oke jadi sekarang populasi Indonesia berkurang malah kadang suka nambah juga kayaknya bisa jadi oh iya karena yang di sana bisa ke sini kan tergantung sih abis ini kan tinggalnya dimana gitu kan bener-bener bener-bener jadi ada apa sih mix-mix kultur lah ya jadi betul tadi adjust lah maunya kayak gimana bisa gitu kan maunya nasional aja pokoknya apapun bisa lah bisa di adjust jadi kita kayak pesulap lah intinya apapun yang klien mau bisa kita bantu intinya nanti gimana iya terus kalau mas saya sendiri ini temen-temen disini yang butuh banget jasa WO apalagi mereka mau siapin pernikahan sekarang udah gak udah gak PSBB lagi kan jadi mereka betul yang mau cus nikah gitu kan nah kalau untuk lokasi jangkauan servis mas saya wedding ini mana aja sih mbak kalau kita so far sekarang Jakarta tetap masih pegangannya lah ya terus sekarang sudah mulai Jabodetabek lah Jakarta Bekasi terus kita ke Tangerang Bogor juga kita masih oke tapi so far kalau teman-teman buat luar kota juga yang ternyata tertarik sama kita buat jadi planner mau di Bali mau di mana kalau masih bisa terjangkau masih bisa kita samperin lah pastinya wah jadi bisa-bisain iya bisa-bisain lah untuk base mas saya wedding sendiri ini di di Jakarta ya mbak ya betul kita base-nya di Jakarta kebetulan kantor kita di Condet jadi buat teman-teman yang di Jakarta yang lagi memang cari apa namanya cari cari wedding planner atau wedding organizer yang mau dibantu pernikahannya boleh langsung nanti cek IG-nya mas saya boleh dilihat-lihat juga tuh apa namanya profile kita seperti apa terus acara-acaranya disana juga ada nanti ada Kak Desti nemuin juga fotonya Kak Desti dan Kak Adem pastinya terus nanti kalau memang terasa mau cocok mau tanya-tanya soal priceless atau gimana boleh langsung klik aja link yang di adik bio kita nanti tinggal kita bantu juga disana langsung deh ya Zoom meeting atau kalau hari gini ini udah disana udah udah bisa ketemu langsung gitu gak pake masker ya oh udah dong udah dong udah gak pake sebenarnya kalau gak pake masker udah boleh cuman kayaknya orang-orang udah mulai aware ya sama dirinya sendiri jadi saling jaga gitu sih masih saling jaga aku sejak aku ke ausia aku udah gak pake masker mbak kayaknya orang Indonesia sebenarnya juga udah boleh gak pake masker Kak Desti tapi karena mungkin kita masih aware dan masih takut aja kali ya jadi masih budaya masker tuh masih tetep kita pake sekarang lebih stereo bener tanah juga luas gitu betul jadi udah semoga bisa nyusul ke mbak Desti nanti main-main ke ausia yeay welcome main-main ke sini kasih-kasih bisikan dong untuk rent paket masaya ini seperti apa sih yang bisa ditawarin ke temen-temen kalau dari masaya sendiri kita sebenarnya banyak berbagai paket kita juga sebenarnya kalau aku sendiri sih gak pengen di-leasein harga-harganya seberapa-seberapa sih cuman kalau misalnya ada klien tanya aku lebih kayak langsung ngarahin kakak budgetnya berapa nanti kita bantu untuk arahin ke sana karena kalau misalnya aku matokin harga ya rada diung juga sebenarnya cuman kalau misalnya dari masaya untuk WO sendiri kita start di kalau yang intimate kita start di 7 juta setengah karena itu masih intimate tapi sampai kurang lebih di 10 juta untuk planernya jadi kalau planer kan dari awal sampai akhir bantunya itu kita start di 15 sampai 20-an 15 sampai 20-an itu minimal berapa peks? sebenarnya itu lebih minimal 200 sampai sampai 1000 peks cuman itu lebih ke planer sih mbak jadi memang dari awal sampai akhir tanya gitu ya belum termasuk lain-lain gitu ya belum kalau yang kalau yang sekarang kayak nggak mau ribet nggak sih maksudnya kalau misalnya paketan aja gitu misalnya paketan intimate dengan mas saya bisa bantu itu start bisa kita start di 70 sampai 150 juta sih kak tergantung dari budgetnya yang aku bilang tadi balik lagi ke kliennya masing-masing iya tapi kalau misalnya mereka punya contoh nih kan sekarang lagi viralnya maksudnya mereka nikah misalnya budgetnya 50 gitu yang mbak dari mas saya juga bisa gitu lah ya nggak ada masalah kalau kita kita obrolin kira-kira gimana enaknya gitu loh nanti tinggal diadjust aja oh kalau misalnya contoh ya teman-teman contoh misalnya budget teman-teman nikah misalnya 50 juta nah teman-teman mau berapa peks nanti tinggal dari mas saya ngasih opsi oh kalau dengan budget segitu dengan peksnya segitu optional venue-nya disini sama disini sama disini nanti jadi teman-teman betul-betul 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 berarti apa jangan pernah maksain jadi nanti kita juga bantu lah sampai mana nih kira-kira keperluannya apa terus budgetnya apa ininya gimana seperti itu iya benar jadi yang pasti udah tau diomongin lah ya calon pengantin perempuan sama laki-lakinya mau ngebajetin berapa mau berapa peks terus nanti tinggal WO-nya lah ngasih tau venue-nya dimana aja gitu benar-benar itu lah gunanya WO jadi jadi kalau misalnya aku lihat-lihat yang mereka pengen punya nikahan se- maksudnya dengan budget gitu ya dengan segitu kan mereka harus yang namanya research dulu datangin ke gedung ke gedung terus datangin butik-butik-butik gitu kan itu mah udah udah jadul ya mbak yang kayak gitu udahlah kan udah gitu tapi-tapi sebenernya kan kadang-kadang pengantin juga pengen lah ya pengen coba sendiri mau lihat gimana cocoknya sama mereka apa kayak butik tetap aja kita akan kasih beberapa referensi kok buat temen-temen kalian semua jadi gak cuman dengan budget sekian cuma bisanya dapet ini misalnya kayak gitu enggak juga tapi kita kasih beberapa referensi juga biar ada pilihan lah buat klien jadi gak gak mentok disitu aja benar-benar iya sih maksudnya aku tuh bener-bener sangat terbantu banget sih dengan WO ini apalagi sambil kerja ya dulu kita ya mbak bener-bener-bener dan aku gak ada waktu gitu kan aku gak ada waktu aku gak ada pengalaman bikin-bikin event kayak gitu ya gitu temen-temen kalau misalnya mau nikah mau rencanain pernikahan ya konsul lah sama saya wedding benar pokoknya alhamdulillah makasih banget mbak Desi untuk pengalamannya iya sama yang terakhir nih mbak Ilo kalau misalnya temen-temen ada yang mau pakai jasa mbak Ilo nih bisa dapet diskon-diskon gak sih bisa-bisa banget pokoknya nanti kalau temen-temen mau kebetulan kita lagi ada spesial juga karena kan ini tahun baru jadi kita juga menyesuaikan sama vendor-vendor yang ada pastinya sama venue-vendue jadi harganya mungkin akan lebih mahal tapi gak kita gak akan yang sampai sana tapi lebih lebih apa ya aku lebih pengen temen-temen menyesuaikan aja sama apa yang kalian punya apa yang kalian inginkan jadi kalau untuk spesial diskonnya kita lagi ada diskon di 10% sampai 20% tapi kita lihat dulu dari dari budgetnya dari dari paket yang diambil nanti oke jadi kalau misalnya temen-temen nih yang lagi nonton live-nya mbak Desi jadi kita ada spesial khusus juga nanti ada beberapa tambahan lain diskonnya kayak dapet fotoboot atau ada sepatu khusus buat bright-nya itu pokoknya nanti kasih aja nanti kita bikinin apa ya kode promo kode promo untuk yang nonton live-nya kak Desi khusus karena kan ini nanti juga akan aku share di youtube kan mbak nanti aku akan masukin di deskripsi deskripsi box gitu jadi kalau misalnya temen-temen mau dapet tambahan diskon ya silahkan kode promo gitu siap pokoknya mantap sih buat temen-temen yang nonton ini semua boleh ceknya kak youtubenya kak Desi nanti di taruh kode promonya disitu sama kita berdua jadi buat temen-temen calon pengantin bisa ngelubungin kita mantap ya terakhir mbak ada pesen-pesen apa nih buat yang lagi mempersiapkan kadang juga mereka maksudnya kayak aku pribadi pun aku udah sign kontrak dengan WO bener-bener jauh-jauh hari kan kayak 6 bulan nah untuk temen-temen yang mungkin kayak punya udah punya rencana mau nikah itu dari dari aku sih pesen-pesennya yang tadi aku bilang tadi sudah dikasih tahu pertama siapin mental terus kalau sudah kalau bisa memang cari langsung cari WO yang bener-bener tepat sama kalian karena WO ini sebenarnya kan personal ya jatohnya jadi jangan sampai cari WO juga yang salah harus teliti juga kira-kira dia harus tahu arah kalian maunya apa terus juga harus tahu juga harus bener-bener klik satu sama lain WO-nya pastinya kalau nggak klik bingung kan harus bener-bener tahu lah pokoknya jadi sama persiapin budget kalian yang cukup jangan pernah memaksakan juga terus komunikasinya juga harus baik-baik sama pihak keluarga sama calon kalian masing-masing terus yang pasti harus lebih banyak sabar-sabar lah ya sama langsung hubungin masaya wedding organizer betul jangan lupa langsung hubungin masaya wedding tanya-tanya aja dulu nggak apa-apa kita nggak pernah larang kok dan pastinya kita bakal face response bener-bener dan nanti kalau teman-teman lihat video ini teman-teman bisa pakai kode promo juga yang aku akan share nanti teman-teman juga bisa dapat diskon dan jangan takut teman-teman budget bisa disesuaikan ya dengan masaya betul fax berapa gitu itu semua semua bisa diatur bisa diatur semuanya pokoknya setelah ini kita save dulu paling ya dan maksudnya perkawinan WNI maupun WNI dan WNA Mbak Yulo udah jago udah banyak pengalaman jadi teman-teman nggak usah khawatir Mbak Yulo bisa bantu semua gitu bahkan udah ngarahin sih dokumennya apa aja kalau misalnya mau nikah sama WNA kayak gitu ya Mbak ya betul-betul jangan khawatir juga soal pengurusan dokumentasi di KUA nanti kita bantu juga pastinya dari awal sampai akhir seperti itu alright thank you mudah-mudahan lancar sama-sama makasih banyak Mbak Desti waktunya padahal kita beda waktu berapa jam ini ya beda jam berapa sekarang jam 5 oh beda 2 jam ya 2 sengaja oke sehat-sehat di Ausi ya Mbak Tanya ya thank you so much kasih tau kalau main-main ke Jakarta ya oke oke makasih teman-teman semua ya makasih teman-teman udah nonton videonya sampai selesai bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati